Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3 Sutarmiji berencana mengadopsi visi dan misi pasangan calon nomor 1 dan 2 jika dinyatakan memenangi pilkada. Sutarmiji menjelaskan ini dilakukan bukan lantaran program kerja miliknya dan Rianorsan yang kurang baik, melainkan untuk menjawab seluruh kebutuhan masyarakat kalbar secara penuh. KUIKON itu bukan menjadi dasar untuk penutupan siapa yang memenangkan pilkada, tetap saja perhitungan manual. Dan kita tunggu, kalau tidak salah tanggal 7. Kemudian seandainya nanti kita yang ditetapkan sebagai penuhang, dan insya Allah kami akan melihat visi-misi yang mereka sampaikan. Seandainya ada yang bisa untuk menambah atau melengkapi visi-misi kita, kita akan sampaikan kepada mereka, kita akan adopsi. Supaya yang dia sampaikan juga bisa terakomodir. Kalau itu baik bagi masyarakat. Tapi secara keseluruhan, saya rasa visi-misi yang kita buat, kalau diimplementasikan dengan baik, bisa menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Barat. Sutarmiji dan Rianorsan sepakat dinyatakan unggul versi hitung cepat bukanlah akhir. Mereka masih harus menunggu penetapan resmi dari KPU yang akan dilakukan antara tanggal 7 hingga 9 Juli mendatang. Keduanya berharap masyarakat dapat bersabar menunggu perhitungan manual dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.